Baru-baru ini ada sebuah riset untuk mengajari ikan mas menyetir mobil. Hmm, menarik. Pertanyaan saya, bagaimana cara ikan mas menyetir mobil? Memangnya ikan mas punya tangan? Punya kaki mungkin? Sehingga bisa injak rem dan pedal gas? Atau ikan yang dimaksud ikan yang ini? Tapi, ini bukan ikan mas. Lalu bagaimana? Apakah kalian juga berpikiran seperti saya? Coba kita lihat seperti apa riset yang dilakukan. Oh, ternyata bukan mobil sungguhan. Kendaraan tersebut berupa kereta robot. Beroda empat yang bisa berjalan layaknya sebuah mobil. Di mana di atasnya terdapat akwarium berkaca transparan. Penelitian ini dilakukan oleh para peneliti dari Universitas Ben-Gurion Berseheba Israel. Yang mana berhasil menjalankan sebuah riset untuk mengajari 6 ekor ikan mas untuk menyetir mobil. Bagaimana proses penelitiannya? Mari kita simak. Tiap akwarium diisi dengan satu ikan mas. Dan pergerakan kereta robot tersebut bergantung pada ke arah mana ikan-ikan ini berenang. Kok bisa ya? Oh ya, kalian tahu kan ikan mas itu yang mana? Coba kita kenalan dulu. Dalam bahasa Indonesia, istilah ikan mas dapat merujuk pada dua spesies ikan air tawar. Dari jenus Sprinidae atau Siprinidae. Spesies yang pertama, ikan mas biasa. Yaitu spesies Siprinus carpio atau ikan carper. Yang kebanyakan merupakan ikan konsumsi, kecuali salah satu varietasnya yaitu ikan koi. Sedangkan yang kedua, ikan mas hias. Yaitu spesies Caracius auratus auratus. Spesies ini adalah ikan beraneka warna cerah, hasil domestikasi, dan mutasi selektif oleh manusia yang umumnya adalah ikan hias. Nah, pada riset kali ini, jika kita memperhatikan, sepertinya ikan yang digunakan adalah dari spesies ikan mas hias. Kita lanjut dulu melihat riset yang dilakukan. Untuk menjalankan mobil, peneliti memasang berbagai komponen pada mobil dan akwarium. Nah, berbagai komponen yang dipasang, nantinya bakal memproses pergerakan ikan, dan mengirimkannya ke sistem roda kereta robot yang menopang akwarium. Hal ini dilakukan supaya kereta robot tersebut bisa berjalan sesuai dengan arah berenangnya ikan. Jadi, ketika ikan berenang ke bagian sisi depan kaca akwarium, maka kereta robot juga akan melaju ke arah depan. Riset ini dilakukan para peneliti untuk mengetahui apakah ikan memiliki kemampuan navigasi di lingkungan darat atau tidak. Apa itu navigasi? Navigasi atau pandu arah adalah penentuan kedudukan atau posisien dan arah perjalanan baik dari medan sebenarnya atau di peta. Dan oleh sebab itu, pengetahuan tentang pedoman arah atau kompas dan juga peta serta teknik penggunaannya haruslah dimiliki dan dipahami. Untuk mengetahui kemampuan ikan mas dalam bernavigasi, para peneliti melatih para ikan mas sedemikian rupa. Serta menetapkan sebuah target berupa garis vertikal berwarna merah muda di bagian ujung ruangan. Garis berwarna ini dipakai sebagai garis finis yang harus dicapai sang ikan. Dan di sana terdapat makanan ikan sebagai hadiah apabila mereka berhasil mencapai target. Untuk garis awalnya sendiri, para ikan diletakkan di suatu titik yang terletak di ujung ruangan. Sementara target berwarna merah muda tadi diletakkan di ujung ruangan lainnya. Awalnya, para peneliti mengaku ikan-ikan tersebut tampak bingung dan hanya berenang seperti biasanya. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka ternyata mulai belajar bahwa pergerakannya ternyata membuat akwarium yang mereka tumpangi bergerak sesuai dengan arah kemana mereka melaju. Nah, simpelnya seperti ini. Jadi, di awal penelitian, saat ikan-ikan ini pertama kali ditempatkan di akwarium, ia tidak tahu jika ia bergerak, akwarium juga ikut bergerak. Tapi, seiring berjalannya waktu, kini ia sudah tahu jika ia bergerak ke suatu arah, maka akwarium akan bergerak ke tujuan yang diinginkan. Nah, setelah ikan mengetahui hal tersebut, mereka pun mulai mencari cara untuk mencapai garis mentereng berwarna merah muda yang diletakkan tadi. Meski para peneliti menyertakan beragam tantangan, seperti menaruh ikan di titik awal yang berbeda, ke enam ikan yang terlibat dalam riset ini disebut berhasil mencapai target, dan sukses menyetir kereta robot ke garis finis. Saat ikan mencapai garis finis, ikan akan diberi hadiah berupa makanan. Sampai di sini, sepertinya kita bisa sedikit menilai, ikan emas mungkin juga sama seperti hewan lainnya. Ketika dilatih, mereka akan bisa melakukan sesuatu secara berulang. Hal ini juga seperti naluri hewan, yang akan selalu pergi ke suatu tempat saat di tempat tersebut selalu tersedia makanan. Bagaimana menurut Anda? Mungkin dari kalian, ada yang bertanya, bagaimana jika garis finis berwarna merah muda itu diganti dengan warna lain? Saya tidak bisa menjawab dengan pasti, karena pada riset tersebut tidak dijelaskan. Akan tetapi, saya berasumsi, jika warna yang diganti juga warna mentereng dan terlihat mencolok, mungkin rasa ingin tahu ikan akan membuat ia pergi ke arah warna tersebut. Tapi yang dapat kita simpulkan, riset ini adalah sebuah kemajuan. Setidaknya, hari ini kita tahu bahwa ikan juga bernavigasi.